Nah, satu setnya apa aja, jadi kayak gini, ini fungsinya untuk menyalurkan air Jika teman-teman beli yang vakum non-extractor, itu akan mendapatkan satu set Pas sekali dengan posisi kita berdiri Jadi tinggal kita sudah baca Terima kasih telah menonton Halo, kembali lagi dengan saya Umar Sifaklin Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian mendapatkan informasi, keseharian, dan vlog-vlog pribadi dari masing-masing hari ini Saya akan membuatkan video perbandingan antara vakum ekstraktor dan vakum non-extractor Nah, selain harganya yang terpaut cukup jauh, kita juga akan mendapatkan satu set alat yang berbeda-beda Apa aja itu, dan bagaimana cara penggunaannya Tonton terus videonya saya selesai Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan Di sini vakum yang non-extractor Ini isinya 10 liter Nah, jadi ketika teman-teman beli yang vakum non-extractor Itu akan mendapatkan satu set Pertama, kita akan mendapatkan selang Ini panjangnya sekitar 1 meter setengah Berikutnya, kita akan dapat lagi cocokan untuk sedot Satu, dapat lagi cocokan lagi Yang ini bentuknya sikat Terus, yang ini yang kecil Juga sama fungsinya untuk nyedot Tapi ini fungsinya untuk nyedot yang tempat-tempat sempit Seperti di sofa, spring bed, kita menggunakan yang kecil Kita dapat lagi Kayak gini ya, dua ganggang kayak gini Ini fungsinya juga sama Disambungin saja seperti ini Terus, kita akan sambungin lagi Ke sini Biar lebih panjang Masukkan di sini saja Nah Terus, yang ganggangnya seperti ini Kita sambungin ke sini Jadi, ketika teman-teman berdiri Itu sudah pas Pas sekali dengan posisi kita berdiri Jadi, tinggal kita sedot saja Seperti ini ya Kalau teman-teman ingin merubah Yang ini tinggal dijemput saja Ganti yang kecil Jadi, ketika teman-teman ingin membersihkan tempat sofa Itu menggunakan yang kecil seperti ini Dari setnya lebih tertuju Nah, sekarang yang di samping saya ini Adalah vakum ekstraktor Selain perbedaan harga Yang sangat terpaut jauh Kita mendapatkan ekstraktor ini Yang kapasitas 30 liter Selain kapasitas yang lebih tinggi Kita juga mendapatkan Satu set yang cukup banyak Nah, satu setnya Apa saja? Kita mendapatkan Lacedotnya itu yang Besi Besi Elm ini seperti ini Nggak bisa tayang ya Ini di dalamnya juga ada Selang kayak gini Ini fungsinya untuk menyalurkan air Ke karpet Jadi, dua Kita juga dapat Selang juga Selangnya juga sama Ada alat nyalur air Ini fungsinya Ini adalah setelan untuk ini Ini untuk bilas karpet Bilasnya pakai yang Ada selang Jadi, ada yang pakai Selang kecil seperti ini Ada yang enggak Nah, kita juga dapat Selang yang enggak ada Kabelnya Ini khususnya untuk Menyedot debu saja Kalau yang ini untuk Sedot air Bilas Kalau ini Menyedot debu Ganggangnya ini juga sama Ini yang enggak ada Kabelnya juga sedot debu Kalau sedapat lagi Ini Ini untuk sedot debu Ini juga Ini untuk Sedot di air Karena ini karet Ini sedot Yang lebih kecil Di bagian sofa Spring bed Kita pakai yang ini Kecil Ini juga sama Sedot yang kecil Nah, kita juga dapat Yang kecil Ini juga ada Kabelnya Nah, ini Untuk di Tempat-tempat yang kecil Seperti sofa Speng bed Kita menggunakan Yang kecil untuk bilasnya Jadi, enggak usah Pakai yang besar tadi Karena ini juga Sudah ada kabelnya Untuk menyalurkan air Langsung ke tempatnya Kita dapat Buku petunjuk penggunaannya Buku petunjuk penggunaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!